Jodoh si matuk keranjang J.I.I.D. 9. Sudah kurang lebih satu bulan kejahatan itu meraja lelah dan para pelakunya adalah para murid C.I.I.I.I.I. Tentu saja Kui Hang terkejut bukan main. Tanpa banyak bertanya lagi, ia lalu menarik tangan Hei Hei dan diajaknya lari cepat menuju ke puncak, ke perkampungan Chinling Pai. Setelah tiba di luar perkampungan Chinling Pai, mereka melihat rombongan Siauling Pai, Gobi Pai, Kunlum Pai dan Butong Pai memasuki pintu Gapura. Kui Hang mengajak Hei Hei untuk bersembunyi dan mengintai. Setelah melihat sikap para anggauta rombongan, ia berbisik kepada pemuda itu. Hei Ko, pasti terjadi hal yang luar biasa di Chinling Pai. Mungkin ada bahaya besar. Sebaiknya kita berpencar. Aku menyelidiki dari dalam dan engkau dari luar. Mereka tidak mengenalmu. Nanti diam-diam kita mengadakan pertemuan di sini, Hei Hei mengangguk, mengerti akan maksud kekasihnya. Memang, kekasihnya adalah ketua Chinling Pai, maka persoalan Chinling Pai harus sia tangan sendiri. Sedangkan dia hanya orang luar, tidak baik kalau mencampuri urusan Chinling Pai dan dia akan melakukan pengintaian secara sembunyi saja untuk membantu Kui Hang. Tak lama kemudian, terjadilah ketegangan antara para rombongan tamu dan para anak buah Chinling Pai sehingga timbul perkelahian. Akan tetapi, nih lihat ini, Kui Hang segera berbisik kepada Hei Hei. Aku harus bertindak. Kau tunggu saja, aku pasti akan mencarimu di es ini, atau di dalam hutan sana, ia menuding ke arah lereng berhutan. Tanpa menanti jawaban, karena takut. Kalau perkelahian itu menjadi berlarut-larut, Kui Hang meloncat, lari dan ia berhasil menghentikan perkelahian itu sebelum jatuh korban. Demikianlah, ketika mendengar tuduhan para wakil empat perguruan besar itu, tentu saja Kui Hang menjadi semakin terkejut dan terheran-heran. Kini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa kongkongnya, kaketnya, pergi meninggalkan Chinling Pai, dan susioknya, Gou Kian San yang menjadi wakil ketua, tiba-tiba saja menikah tanpa setau keluarga Chia. Ia tidak membiarkan lamunannya berlarut-larut, dan cepat ia keluar dari kamar, lalu memanggil susioknya untuk bicara di ruangan dalam. Gou Kian San muncul dari dalam kamarnya, diikuti istrinya, dan tak lama kemudian Chok Gun juga muncul dari belakang. Memang Kui Hang ingin bicara dengan tiga orang ini, maka ia memberi isyarat kepada mereka untuk menutup pintu dan jendela, kemudian mengajak mereka duduk menghadapi meja besar. Pang Chu, sebelum bicara, sebaiknya kuhidangkan dulu makanan dan minuman yang sudah saya sediakan. Begitu tadi Pang Chu pulang, saya sudah menyuruh siapkan dan tentu sekarang sudah selesai. Biar saya sendiri yang membawa hidangan itu ke S ini, kata Bi Hwa dengan ramah dan sebelum Kui Hang menjawab, wanita itu sudah pergi meninggalkan ruangan itu, tidak lupa untuk menutupkan kembali daun pintu dari luar. Kini tinggal Kian San dan Chok Gun saja yang berada di kamar itu dengannya. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kui Hang, Chok Su Heng dan Gong Su Siok, sebenarnya apakah yang telah terjadi di sini? Sekarang hanya ada kita bertiga. Nah, ceritakanlah sejujurnya kepadaku suara Kui Hang mengandung perintah dan ketegasan. Juga sepasang metu yang tajam dari Kui Hang memandang penuh selidik kepada dua orang itu. Ia melihat betapa Kian San nampak gugup dan gelisah, akan tetapi Chok Gun nampak tenang saja, bahkan wajahnya tidak membayangkan perasaan apapun. Dingin. Bagaimana, Gong Su Siok? Apakah engkau takut akan sesuatu yang menekanmu? Katakanlah Kian San mengangkat, muka, memandang kepada gadis itu, lalu menunduk kembali. Tidak ada apa-apa kecuali yang sudah kau ketahui, Pangcu. Memang terjadi hal-hal itu, akan tetapi aku telah gagal melakukan penyelidikan. Tidak ada bukti bahwa murid-murid kita melakukannya, hem, dan engkau, Chok Su Heng Chok Bun mengangkat mukanya dan kembali Kui Hang merasa ngeri. Wajah Su Hengnya ini seperti kedok. Aku pun tahu, Pangcu. Aku sudah membantu sedapat mungkin melakukan penyelidikan, akan tetapi tidak berhasil menangkap pelaku-pelaku itu. Kui Hang bangkit dari tempat duduknya dan berjalan mondar-mandir di ruangan itu. Hem, tidak mungkin, pikirnya. Suh Guh aneh. Yang ia rasakan aneh bukan peristiwa itu sendiri, melainkan sikap dua orang ini. Diam-diam, sambil berjalan hilir mudik seperti orang sedang berpikir, dikerlingnya dua orang itu dan ia melihat betapa Kian San masih menunduk dengan gelisah, dan Chok Gun tetap tenang saja seperti patung. Su Heng Chok teiba-tiba saja ia menepuk pundak paman guhnya itu. Eh ha ha, ah ha ha, ada, ada apakah? Pangcu jelas bahwa Su Heng Choknya itu terkejut dan gugup sekali ketika tiba-tiba ia panggil dengan bentakan. Su Heng Chok, katakan siapakah wanita yang menjadi istrimu itu akan tetapi kini Kian San sudah tenang kembali. Dia yakin bahwa keselamatan keluarga Chia yang menjadi tawanan berada di dalam tangannya. Airh, istriku itu. Ia bernama Su Hwa, dari mana ia datang dan bagaimana bisa menjadi istrimu seperti seorang hakim yang melakukan penyelidikan, Kui Hang mengajukan pertanyaan dengan suara tegas dan pandang mata penuh selidik. Ia datang dari sebelah selatan pegunungan Chin Ling San. Ayah dan ibunya tewas oleh gerombolan perampok dan ketika ia tiba di lareng Chin Ling San, Pada suatu siang aku melihat ia hendak membunuh diri. Aku melihat dan menolongnya. Kami berkenalan dan aku kasihan kepadanya. Kemudian kami menikah, tentu saja cerita ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh BHWA yang sudah mempersiapkan jawaban untuk setiap pertanyaan yang mungkin dilontarkan Ketua Chin Ling Pai itu. Tadi pun, dengan dalih mempersiapkan manakan dan minuman, BHWA sengaja meninggalkan ruangan itu untuk memberi kesempatan kepada Kui Hang untuk memeriksa suaminya. Ia tidak khawatir kalau Pian San akan mengkhianatinya. Wakil ketua itu sudah tunduk kepadanya karena keselamatan keluarga Chia harus dia lindungi. Pula, di sana terdapat Zogun yang menjadi mata-mata yang setia. Pemuda itu sudah menjadi seperti mayat hidup yang akan menuruti semua petunjuknya karena pengaruh sihir dan racun, juga pengaruh rayuan dan rangsangan yang diberikan BHWA kepadanya. Kui Hang memutar otaknya. Tentu saja ia tidak dapat menelan mentah-mentah ketarangan dari Kian San itu. Akan tetapi, andai kata Kian San berbohong, apa alasannya? Susyoknya ini merupakan seorang murid Chin Ling Pai yang gagah perkasa dan amat setia, maka ia percaya kepada susyoknya itu untuk mewakilinya menjadi ketua Chin Ling Pai. Tiba-tiba ia menggerakkan tangannya dengan gerakan menyerang ke arah Chia Gun. Jari tangannya menusuk dengan serangan totokan ke arah pundak kanan suhengnya itu, merupakan sebuah jurus dari ilmu silat San In Kun Huat, ilmu silat awan gunung, satu di antara ilmu-ilmu Chin Ling Pai. Kui Hang tahu benar bahwa suhengnya itu merupakan seorang ahli dalam ilmu ini, maka ia sengaja menyerang dengan ilmu itu untuk membuat suhengnya terkejut. Akan tetapi diserang secara tiba-tiba itu, Chia Gun sama sekali tidak kelihatan gugup atau heran. Dengan tenang saja dia miringkan tubuh sambil menangkis dan meloncat dari kursinya. Tangkisan itu terasa kuat sekali oleh Kui Hang dan ketika ia memandang kepada Chia Gun yang kini sudah berdiri, pemuda itu sama sekali tidak terkejut atau penasaran, hanya memandang kepadanya dengan wajah dingin. Pang Cu, mengapa menyerangku pertanyaan itu diajukan, akan tetapi sikap kaki tangan Chia Gun menunjukkan bahwa dia siap untuk berkelahi. Hal ini tidak lepas dari pengamatan Kui Hang. Aku hanya ingin bertanya, suheng. Dengan adanya suheng membantu Gou Su Siok, bagaimana renungkin kalian sampai tidak mampu membongkar rahasia ini? Banyak murid Cien Ling Pai dituduh memperkosa dan membunuh, mengeroyok dan menghina para tamu kehormatan dan kalian sama sekali tidak mampu menangkap seorang pun di antara mereka. Rasanya mustahil sekali ini Pang Cu, kami sudah berusaha sekuat tenaga namun gagal, kata Chia Gun. Pada saat itu, di HWA masuk sambil membawa hidangan yang masih panas. Pang Cu, masakan sudah siap. Mari, silakan, Pang Cu. Selagi masih panas, silakan makan minum dulu. Pang Cu habis melakukan perjalanan jauh, tentu lapar, dan ia melirik kepada suaminya dan kepada Chia Gun, mari kalian temani Pang Cu makan, dengan ramah wanita ini mengatur hidangan di atas meja. Ia pura-pura tidak tahu betapa sejak tadi Kui Hang mengamatinya dengan penuh perhatian dan penuh selidik. Melihat betapa baik Kui Hang maupun suaminya dan Chia Gun kelihatan tegang dan tidak gembira, di HWA menghampiri suaminya. Eh, kenapa kalian nampak bingung? Silakan makan minum, baru bicara lagi, Kian San terpaksa menjawab. Kami sedang membicarakan ancaman tiga hari mendatang dan, airh, San Ko, kenapa murung? Setelah Pang Cu pulang, apalagi yang ditakutkan. Engkau pernah bercerita bahwa Pang Cu, biarpun terhitung murid keponakanmu, memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi. Kalau orang-orang yang tidak tahu aturan itu berani mengacau Chin Ling Pai dan menuduh yang bukan-bukan lalu hendak menyerang, tentu Pang Cu akan sanggup mengalahkan mereka, Pang Cu kata Chia Gun penuh semangat. Para utusan itu memang keterlaluan. Mereka hanya menuduh, akan tetapi kami tidak dapat menemukan buktinya. Memang ada murid mereka yang tewas, akan tetapi apa buktinya bahwa murid-murid Chin Ling Pai yang melakukannya? Kalau mereka mendesak, biar aku yang akan melawan sekuat tenaga Kui Hang tersenyum dan waspada. Dari ucapannya tadi, ia tahu bahwa istri Gou Kian San itu seorang wanita yang amat cerdik, walaupun nampaknya halus dan ramah. Chia Gun Su Heng, engkau tidak boleh bertindak tanpa perintahku. Sudahlah, kita bicarakan lagi nanti, aku ingin beristirahat, kata Kui Hang, dan ia membalik hendak pergi ke kamarnya sendiri. Airh, Pang Cu. Apakah engkau tidak makan dulu? Sudah kuhidangkan semua ini, Kui Hang menghadapi wanita itu dengan sinar matanya mencorong penuh selidik. Enci, katanya dengan suara tegas, engkau bukan murid Chin Ling Pai maka tidak perlu menyebut aku Pang Cu. Namaku Kui Hang, Tia Kui Hang, dan pada saat ini aku tidak lapar. Terima kasih atas keramahanmu. Aku hendak beristirahat di kamarku dan menenangkan pikiran. Aku tidak mau diganggu siapapun Kui Hang meninggalkan ruangan itu, akan tetapi setelah tiba di luar ruangan itu, ia menyelingap kebalik pilar untuk mendengarkan apa yang dibicarakan tiga orang di dalam itu. Ah, ia marah sekali, Kui Hang mendengar suara kiansan, suara yang mengandung kedukaan dan kekhawatiran. Sudahlah, biarkan ia yang memikirkan hal itu. Ia ketua Chin Ling Pai. Yang penting, engkau tidak bersalah dan tidak ada bukti bahwa murid-murid Chin Ling Pai melakukan semua itu, terdengar suara Bihawa yang halus merdu, seolah menghibur suaminya. Benar, Suhu. Kalau mereka datang menyerang, ada Pang Cu di sini. Dan kita dapat mengerahkan seluruh murid Chin Ling Pai untuk melawan mereka. Aku sendiri akan menghadapi mereka dengan mati-matian terdengar suara Chiok Kun. Ketika mereka itu tidak bicara lagi dan terdengar langkah kaki mereka hendak meninggalkan ruangan, Kui Hang menyelinap dan pergi ke kamarnya. Ia tidak tahu betapa Bihawa memberi isyarat dengan telunjuk di depan mulut kepada Kiansan dan Chiok Kun agar mereka tidak bicara lagi onolo dewe, kazet onolo setelah memasuki kamarnya, Kui Hang mengunci semua daun pintu dan jendela kamarnya, kemudian ia duduk termenung di atas kursi. Ia yakin bahwa rahasia semua peristiwa itu pasti berada di tangan Kiansan, Chiok Kun dan di HWA. Dia orang murid Chin Ling Pai itu nampak tidak wajar, tidak seperti biasa yang sudah dikenalnya. Kiansan nampak seperti orang yang tertekan dan menderita duka dan kegelisahan. Chiok Kun nampak begitu dingin dan penuh perhitungan, seolah-olah kepribadiannya telah berubah sama sekali. Dan wanita itu, walaupun kelihatan cantik dan ramah, namun ia dapat menduga bahwa di balik keramahannya itu tersembunyi kecerdikan luar biasa. Yang amat mengherankan adalah Chiok Kun. Dia berubah sama sekali. Ada apakah ini? Pengaruh apakah? Sihir? Sihir? Ah, mengapa tidak? Mungkin sekali dan membayangkan kemungkinan penggunaan sihir, segera ia teringat kepada Hei Hei. Tentu Hei Hei dapat membantunya memecahkan rahasia yang mengancam nama dan kehormatan Chin Ling Pai ini. Kui Hang lalu mengangkat muka, memandang ke langit-langit kamarnya penuh perhatian. Kemudian, sekali ia meloncat ke atas, tubuhnya melayang naik dan dengan tangan kiri menangkap balok melintang, ia bergantung di sana dan memeriksa sebatang paku besar yang menancap di balok itu seperti paku penyambung antara dua balok. Ia meneliti, paku itu dan sekelilingnya masih diliputi di bu, tidak ada tanda pernah di jamah orang. Ia lalu mendorong paku itu dengan jari tangannya sambil mengerahkan tenaga. Lantai di bawah pembaringan di kamar itu bergeser dan terbuka sebuah lubang di bawah pembaringan itu, yang tidak nampak dari luar. Kui Hang Mi loncat turun, merangkak ke bawah pembaringan dan memasuki lubang itu. Ternyata di bawah lubang terdapat terowongan bawah tanah. Ia menggerakkan kembali lantai di bawah pembaringan dengan menarik besi panjang di dalam terowongan dan lantai itu pun pulih kembali menutupi lubang. Lubang ini merupakan terowongan rahasia yang hanya diketahui oleh keluarga Chia saja, tidak ada murid lain yang mengetahuinya. Sambil merabah-rabah, Kui Hang merangkak di dalam terowongan kecil itu dan kurang lebih 200 meter kemudian, terowongan itu menembus sebuah retakan lebar yang tertutup batu di tebing gunung. Ia menggunakan sinkangnya mendorong batu itu sehingga bergeser dan keluar dari lubang retakan, kemudian dari luar ia mendorong kembali batu itu sehingga menutupi lubang. Batu itu sendiri tertutup oleh semak belukar sehingga tidak mungkin ada orang luar dapat menggunakan terowongan rahasia itu, selain harus mengenal rahasianya, juga harus memiliki tenaga sinkang untuk menggeser batu besar. Setelah mengintai dari balik semak-semak di depan pintu besar dan tidak melihat seorang pun manusia, Kui Hang melompat keluar dan ia melangkah ke tepi hutan. Beberapa kali ia menengok dan memandang ke sekeliling, untuk melihat apakah ada orang yang memetbayanginya, namun tempat itu sepi dan tidak nampak orang lain. Biarpun demikian, Kui Hang yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam petualangannya di dunia persilatan, begitu tiba di hutan lalu memilih pohon yang besar dan tinggi, Mi lompat ke atas dan bersembunyi di puncak pohon rindang itu, memandang ke sekeliling. Dari puncak pohon ini ia dapat melihat sekeliling sampai agak jauh sehingga kalau ada orang yang membayanginya, biarpun dalam jarak jauh, tentu akan dapat dilihatnya. Ia amat hati-hati karena ia menghadapi urusan besar, bahkan bahaya besar yang mengancam Chin Ling Pai. Tiba-tiba ada bayangan berkelebat. Bagaikan seekor burung Garuda, bayangan itu meluncur ke arah pohon di mana Kui Hang bersembunyi. Tentu saja Kui Hang terkejut bukan main dan ia sudah siap menghadapi lawan yang lihai. Akan tetapi, wajahnya yang tadinya tegang berubah cerah ketika ia mengenal siapa bayangan itu. Bukan lain adalah hei-hei. Ihaha, kau mengagetkan orang saja tegurnya cemberut, akan tetapi pandang matanya tertawa. Bagaimana hasilnya? Uhaha, orang-orang Chin Ling Pai itu sungguh aneh. Bagaiman para murid itu bahkan berani menyerangmu Kui Hang menarik napas panjang. Airh, panjang ceritanya. Yang lebih aneh lagi, pada saat tidak ada seorang pun keluarga Chia di Chin Ling Pai, tahu-tahu mendadak Gou Susu telah menikah dan Kui Hang menceritakan semua pengalamannya tadi. Hei-hei mendengarkan penuh perhatian, tentu ada sesuatu yang mereka rahasiakan, dia menanggapi. Kui Hang mengangguk. Yang mencurigakan hatiku ada tiga orang. Pertama adalah Gou Susuok sendiri. Dia yang biasanya pendiam dan tenang, setia dan bijaksana, kenapa sikapnya seperti orang yang selalu dalam ketakutan dan kebingungan, seolah-olah terhimpit sesuatu. Kemudian istrinya itu, wanita muda yang cantik. Bagaimana ia bisa muncul tiba-tiba dan menjadi istri Gou Susuok? Alasan yang susuk yang menceritakan pertemuan di antara mereka meragukan. Dan wanita itu, biarpun cantik, halus dan ramah, namun jelas pandang matanya membayangkan kecerdikan yang luar biasa. Wanita itu bisa berbahaya aku sudah melihatnya dari pengintaian. Biarpun agak jauh, aku dapat melihat bahwa ia memang cantik menarik. Terutama sekali mulutnya, Kui Hang mengerutkan alis dan memandang kepada kekasihnya dengan cemberut. Kenapa mulutnya? Mulutnya memiliki bentuk yang menggairahkan. Mulut itu pasti pandai merayu. Huh, kalau melihat perempuan, yang kau perhatikan hanya kecantikannya saja, ya? Dasar macu keranjang Kui Hang memeruncing bibirnya. Hei hei tersenyum. Bukan begitu, Hang Moi. Akan tetapi dari wajah seseorang, kita dapat menjenguk isi hati dan wataknya. Dan wajah cantik seperti yang menjadi istri susukmu itu, dapat mencerminkan kecerdikan dan kelicikan yang berbahaya sekali. Wajah itu tidak dapat dipercaya, Kui Hang tidak cemberut lagi. Engkau benar. Aku yakin pasti ada sesuatu di balik ini semua, dan yang tahu rahasianya hanya tiga orang itu. Gou Sui Sok kelihatan begitu berduka dan gelisah juga amat lemah, tidak seperti biasanya. Dan yang aneh sekali adalah Suheng Chiokun. Sekarang dia berubah menjadi manusia berwajah topeng, begitu dingin, seperti mayat hidup. Sehingga beberapa kali bulu tengkuku berdiri. Kalau kami bertemu pandang, hei hei tertawa. Aih, aku belum pernah melihat bagaimana bulu tengkukmu berdiri, Hang Moi. Kulihat di tengkukmu sebelah atas hanya ada anak rambut dan bulu yang halus sekali, begitu lembut. Bagaimana bisa berdiri? Tanda tanya merasa betapa tengkuknya dirabah oleh jari tangan hei hei. Kui Hang menggelinjang dan melengat mundur. Ihaha. Aku bicara serius, engkau hanya main-main dan merayu ia meraju. Kalau engkau serius, aku malah tiga rius, Hang Moi hei hei berkelakar. Aku juga bersungguh-sungguh keika memuji tengkukmu, bukan main-main. Nah, sekarang katakan, apa yang akan kau lakukan, atau apa yang harus ku lakukan justru aku ingin engkau membantuku mencari jalan keluar, hei ko. Aku memberi waktu tiga hari kepada para locianku dari partai-partai besar itu. Sebelum tiba batas waktu itu, aku harus sudah dapat menangkap diangkeladi semua peristiwa yang memburukan nama baik Chin Ling Pai ini. Hem, menurut ceritamu tadi, agaknya suhengmu bernama Chok Bun itu yang paling mencurigakan. Agaknya sikapnya dingin, wajahnya yang membuatmu ngeri seperti gedok itu sama sekali tidak wajar. Mungkin dia telah dikuasai sihir atau racun oleh orang-orang yang sengaja hendak mempergunakan dia, aku pikir demikian pula, go susok agaknya ditekan, maka dia gelisah dan berduka. Dan suheng Chok Bun agaknya berada dalam kekuasaan pengaruh yang aneh dan jahat, kurasa tidak ada lain jalan kecuali mencoba untuk mengorek rahasia dari pengakuan mereka. Kau cobalah dulu agar suhengmu itu mau mengaku. Tentu saja sebaiknya kalau kau ajak dia bicara empat mata. Kemudian, kalau tidak berhasil, bujuklah agar engkau dapat membawa Chok Bun itu keluar dari Chin Ling Pai dan kau ajak ke sini. Biar aku yang menghadapinya, mereka mengadakan perundingan dan mengatur siasat. Kemudian, Kui Hang menginggalkan Hei Hei dan kembali ke lereng Chin Ling Pai Mi lalui jalan terowongan yang menembus sampai ke dalam kamarnya. Tidak sukar bagi Chia Kui Hang untuk mengajak Gou Kian San bicara empat mata dengannya. Sengaja ia mengajak susoknya itu bicara ketika mereka bersama Bihawa dan Chok Bun selesai makan siang. Ia hendak melihat bagaimana sikap dua orang itu. Susiok, aku ingin bicara empat mata denganmu. Ada hal yang amat penting inginku bicarakan denganmu. Marilah kita masuk ke kamar belakang, dan kita bicara berdua saja, diam-diam Kui Hang melirik ke arah Bihawa dan Chok Bun untuk melihat sikap mereka. Chok Bun nampak tenang dan dingin saja seolah-olah ucapannya itu tidak mengandung arti sama sekali. Sedangkan Bihawa malah tersenyum aklum. Kenapa kalian tidak bicara saja di ruangan ini? Biarlah kami yang akan pergi meninggalkan kalian di sini. Mari, Chok Bun, kita keluar. Pangcu hendak bicara dengan suhumu, Chok Bun membantu istri suhunya membawa keluar mangkuk piring yang habis dipergunakan makan siang. Dan tak lama kemudian, Kui Hang sudah duduk berdua saja dengan Gou Kian San. Setelah ia merasa yakin bahwa tidak ada orang lain yang mengintai dan mendengarkan percakapan mereka, Kui Hang bersikap sungguh-sungguh. Ia duduk berhadapan dengan susyoknya dan berkata dengan nada suara tegas dan sepasang matanya memandang penuh selidik. Nah, sekarang kita hanya berdua saja di sini, susyok. Tidak ada orang lain yang mendengarkan, Kian San nampak gelisah, bahkan terang-terangan dia menoleh ke sekeliling seolah ada yang ditakutinya. Melihat ini, Kui Hang menjadi tidak sabar lagi. Gou Susyok. Pandanglah aku. Kenapa engkau menjadi begini? Engkau telah mengenal aku sejak aku masih kecil, dan aku tahu bahwa susyok adalah seorang pendekar sejati yang gagah perkasa. Sekarang engkau menjadi seorang penakut, ini tentu ada sebabnya. Susyok, engkau tahu bahwa aku dapat mengatasi semua persoalan, kuat menghadapi lawan yang manapun. Kenapa tidak berterus terang? Tidak ada orang lain yang melihat kita. Katakan siapa yang kau takuti dan apa sebenarnya yang telah terjadi dengan Cien Ling Pai Gatal Gatal. Kau rasanya lidah kiasan alangkah mudahnya untuk membuat pengakuan dan alangkah lega hatinya kalau dia lakukan itu. Dia akan merasa bebas dari tekanan yang amat menghimpit perasaannya. Akan tetapi dia pun tahu bahwa nyawa gurunya, kakek Chia Kong Liang, juga nyawa Su Hengnya dan istri serta putra Su Hengnya, tergantung dari sikapnya saat ini. Kalau dia membuka rahasia itu kepada Kui Hong, empat orang yang amat disayangi dan dihormatinya itu tentu akan dibunuh tanpa dia dapat mencegahnya sama sekali. Tidak, dia lebih suka mengorbankan dirinya daripada mereka mati konyol. Betapa dia ingin bebas dari semua ini. Dapat saja dia membunuh diri, akan tetapi hal itu pun tidak akan menolong mereka. Maka, dia semakin menjadi bingung dan gelisah, kemudian mengeraskan hatinya dan berkata dengan suaranya ring dan tegas, dengan maksud agar pendiriannya itu dapat didengar bihawe dan kawan-kawannya. Aku tidak takut apa-apa, Pangcu. Tehidak ada apa-apa yang janggal di es ini Kui Hong marah sekali dan ia membanting-banting kaki kanannya. Kian San yang sudah mengenal baik watak dan kebiasaan murid keponakan yang amat lihai ini maklum bahwa Kui Hong marah sekali kepadanya. Gadis yang amat lihai dan cerdik ini tentu telah dapat menduga bahwa telah terjadi sesuatu yang hebat di Cien Ling Pai. Engkau bohong, Susiok. Sungguh aku tidak mengerti bagaimana seorang seperti engkau, yang dipercaya oleh Kong Kong, dipercaya ayah, lalu ku percaya, dapat berbohong kepadaku dan menghianati Cien Ling Pai di mana engkau tinggal dan mendapatkan segalanya sejak kau kecil sampai sekarang. Pucat sekali wajah Gou Kian San mendengar umpatan ini. Tidak, sama sekali tidak. Sungguh mati, aku tidak berhianat kepada Cien Ling Pai, Pang Cu. Kalau Pang Cu tetap menuduhku, biarlah Pang Cu jatuhkan hukuman mati kepadaku, dan aku dengan rela akan menyerahkan nyawaku Kian San lalu berlutut di depan Kui Hong dan menundukan kepala, menyerah. Sikap Susioknya ini membuat Kui Hong tertegun. Bukan begini sikap orang yang ketakutan. Paman gurunya ini tetap gagah dan tidak takut mati. Akan tetapi, kenapa tidak mau berterus terang kepadanya? Tentu ada sesuatu yang memaksanya bersikap seperti itu dan jelas bahwa Susioknya bersikap seperti bukan karena takut ancaman terhadap dirinya sendiri. Pada saat itu, Subi Hwa dan Ciook Gun bergegas memasuki ruangan itu dan mereka menjatuhkan diri berlutut menghadap Kui Hong. Pang Cu, harap ampunkan suamiku kata wanita itu. Pang Cu, suhu tidak bersalah apa-apa, harap Pang Cu suka memberi ampun, kata pula Ciook Gun. Munculnya dua orang ini membuat Kui Hong semakin marah. Bagus bentaknya. Kalian mengintai tidak, Pang Cu? Sama sekali tidak, kata Subi Hwa dengan suara sungguh-sungguh. Akan tetapi suara Pang Cu dan suami saya begitu nyaringnya sehingga terdengar dari luar dan mendengar suami saya hendak menyerahkan nyawa, saya terkejut dan nekat masuk. Harap Pang Cu suka memaafkan seorang istri yang mengkhawatirkan keselamatan suaminya, tiba-tiba Kui Hong bergerak ke depan dan tangannya menyambar ke arah kepala wanita itu. Tentu saja ia hanya menguji, bukan menyerang sesungguhnya walaupun gerakannya yang cepat tidak menimbulkan keraguan. Dan serangannya luput ketika wanita itu membuang diri ke samping lalu melompat berdiri. Hem, engkau pandai silat tanya Kui Hong sambil memandang tajam penuh selidik. Su Bi Hwe A baru menyadari bahwa ketua Cien Ling Pai itu hanya mengujinya, maka cepat ia memberi hormat. Saya pernah mempelajari sedikit ilmu esilat, Pang Cu, hem, bagus. Hendak kulihat sampai di mana kehebatanmu bentak Kui Hong. Maaf, Pang Cu. Saya tidak berani melawan. Kalau tadi saya mengelak, hal itu hanya karena saya terkejut, kata Bi Hwe A yang maklum bahwa ketua itu hanya ingin mengujinya. Kini ia menunduk dan tidak mau melawan. Watak Kui Hong yang gagah melarang ia menyerang orang yang tidak mau melawan. Ia mengerutkan alisnya. Agaknya sukarlah membongkar rahasia itu melalui Gou Kiasan dan Bi Hwe A. Tenggal seorang lagi, yaitu Cilok Gun. Su Heng Cilok Gun apakah engkau masih mengakui aku sebagai ketua Cien Ling Pai tiba-tiba ia bertanya kepada Cilok Gun yang masih berlutut. Cilok Gun mengangkat muka memandang, tentu saja Pang Cu, dan engkau siap mentaati semua perintahku sebagai ketuamu ya, tentu saja, jawab Cilok Gun dengan singkat dan dengan sikap tenang dan muka dingin. Kalau begitu, mari engkau ikut denganku dan jangan bertanya kemana kita pergi dan apa keperluannya. Mari Cilok Gun nampak meragu dan mengerutkan alisnya. Pada saat itu, selagi dia bingung karena perintah ketua itu demikian tiba-tiba dan dia belum diisi mengenai hal ini, Subi Hwe A yang berdiri di dekatnya berkata lembut. Cilok Gun, ketua telah memberi perintah. Tunggu apa lagi? Taatilah perintahnya mendengar ini, Cilok Gun bangkit dengan cepat dan tentu saja hal ini tidak terlewat begitu saja oleh perhatian Kui Hong. Diam-diam ia mencatat betapa taatnya Cilok Gun terhadap ucapan wanita cantik itu. Akan tetapi karena tidak ada bukti sesuatu yang mencurigakan, dan ucapan itu seperti bujukan halus agar murid suaminya itu mentaati perintah ketua, sikap yang wajar sekali, Kui Hong juga tidak dapat berbuat sesuatu. Mari kita pergi katanya dan ia pun keluar dari dalam rumah itu, diikuti oleh Cilok Gun. Kui Hong berlari cepat keluar dari Chin Ling Pai, menuruni puncak menuju ke lereng bukit di mana terdapat sebuah hutan. Di hutan itulah ia berjanji untuk bertemu dengan Hei Hei. Akan tetapi sambil menunggu munculnya Hei Hei, ia ingin mencoba untuk memaksa suhengnya itu mengaku. Maka, setelah tiba di dalam hutan, ia pun berhenti dan Cilok Gun juga berhenti. Mereka berhadapan. Cilok Gun berdiri dengan sikapnya yang terlalu tenang dan dingin, menundukkan mukanya dengan sikap menanti. Nah, suheng. Sekarang kita berada di tengah hutan, hanya berdua saja. Katakan, apa yang kau ketahui tentang segala peristiwa yang terjadi di Chin Ling Pai? Siapakah orang-orang yang mengatur semua ini? Siapa yang membuat Gou Kian Sang ketakutan, dan siapa yang melempar fitnah kepada Chin Ling Pai dengan melakukan semua perbuatan keji terhadap para tokoh partai besar itu? Sikap Cilok Gun masih tenang saja, dan wajahnya dingin, sedikit pun tidak membayangkan sikap bersalah ketika dia menjawab. Aku tidak tahu, Pang Cu. Aku tidak tahu apa-apa, Kui Hang mengerutkan alisnya. Sekarang baginya tinggal Cilok Gun ini satu-satunya harapan untuk membongkar rahasia itu. Ia harus memaksa orang ini untuk membuka rahasia. Maka, ia pun lalu membentaknya, Suheng, apakah aku harus menggunakan kekerasan sepasang metu itu menatapnya dan Kui Hang terkejut? Metu itu sama sekali tidak memancarkan perasaan, seperti orang mati. Terserah kepadamu jawaban itu pun sama sekali tidak mencerminkan sikap Cilok Gun yang dahulu selalu sayang dan hormat kepadanya. Bagus. Kau sambut ini bentak Kui Hang yang segera menyerang dengan cepat, menotok ke arah pundak Cilok Gun. Namun, dengan gerakan sigap, Cilok Gun mengelak sambil membalas serangan dengan cengkeraman ke arah perut Kui Hang. Serangan ini merupakan serangan maut yang amat berbahaya. Ini pun luar biasa. Bagaimana mungkin Suhengnya itu mendadak membalas dengan serangan maut terhadap dirinya? Kui Hang meloncat ke belakang dan maju lagi mengirim serangan bertubi-tubi. Ia ingin cepat menotok roboh Suhengnya itu agar dapat membujuk dan kalau perlu memaksanya membuka rahasia yang ia yakin diketahui Suhengnya itu. Akan tetapi ia terkejut dan merasa heran sekali melihat kenyataan bahwa ternyata Cilok Gun dapat menandinginya dengan baik. Padahal ia tahu benar bahwa ilmu kepandainya jauh lebih tinggi dibandingkan Suhengnya itu. Demikian cepatkah dia memperoleh kemajuan? Ia merasa penasaran bukan main. Setelah lewat 30 jurus dan ia belum mampu merobohkan Cilok Gun, Kui Hang semakin penasaran. Hal ini sudah tidak mungkin sama sekali. Cepat ia mengubah gerakannya dan dengan tubuh merendah, ia lalu mengerahkan tenaga dan mengeluarkan bentakan dasyat sambil memukul dengan dorongan kedua tangan. Itulah sebuah jurus dari Hok Liyong Sin Tiang, tangan sakti menaklukkan naga. Ilmu silat dasyat yang pernah ia pelajari dari kakeknya, pendekar sadis Ceng Tian Xin di Pulau Teratai Merah. Angin dasyat menyambar ke arah Cilok Gun yang menyambutnya dengan kedua tangan didorongkan ke depan. Des tanda seru akibatnya, tubuh Cilok Gun terjengkang dan bergulingan. Kui Hang meloncat ke depan mengejar untuk melihat keadaan Suhengnya. Akan tetapi alangkah heran dan kagetnya ketika tubuh yang sudah terkena sambaran hawa pukulan Hok Liyong Sin Tiang itu, yang setidaknya tentu akan pingsan, tiba-tiba meloncat bangun dan sudah menyambutnya dengan serangan lagi. Eh tanda tanya Kui Hang yang lincah dapat mengelak ke kiri dan matanya terbelalak. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana Suhengnya yang roboh dilanda hawa pukulan Hok Liyong Sin Tiang tidak menderita apapun dan begitu roboh dapat bangun kembali dan menyerangnya dengan dahsyat? Ia pun mengeluarkan kepandainya, bersilat dengan amat cepat karena ia memainkan petong Sin Kun yang membuat tubuhnya berkelebatan di delapan penjuru dan tangannya tiba-tiba meluncur dan mengirim totokan yang tepat mengenai jalan darah di punggung lawan. Tuk teubuh Tsiok Gun terkulai roboh. Akan tetapi kembali Kui Hang terbelalak karena begitu roboh, Tsiok Gun yang terkena totokannya itu sudah bangkit kembali. Suhengnya itu seperti tidak merasakan akibat totokannya. Wah, dia lihat sekali tiba-tiba terdengar suara hei-hei dan pemuda itu sudah berhadapan dengan Tsiok Gun. Tsiok Gun nampak bingung ketika melihat munculnya seorang pemuda tampan berpakaian biru yang matanya mencorong dan tersenyum-senyum. Siapa kau bentak Tsiok Gun sambil siap untuk menyerang? Hei-hei tertawa dan diam-diam sudah mengerahkan kekuatan sihirnya, memandang kepada Tsiok Gun, lalu bertolak pinggang dan menudingkan telunjuknya ke muka murid Chin Lin Pai itu. Hahaha, Tsiok Gun, apakah engkau lupa kepada kakekmu? Aku kakekmu. Hayo engkau memberi hormat dan berlutut kepadaku seketika Tsiok Gun nampak bingung. Dia terbelalak memandang kepada hei-hei dan menggagak. Eh haha, apa kau bilang? Kakekku, engkau kakekku tanda tanya dan kini terjadi hal yang mengejutkan dan mengherankan hati hei-hei. Tsiok Gun hanya sebentar saja nampak bingung, lalu tiba-tiba menyerangnya dengan geraman seperti seekor binatang buas. Murid Chin Lin Pai itu tidak terpengaruh sihirnya. Dan serangannya sungguh liar berbahaya. Akan tetapi, tentu saja hei-hei dapat menghadapi serangan itu dengan mudah. Tingkat ilmu kepandainya jauh lebih tinggi, maka begitu melihat Tsiok Gun menyerang dengan cengkeraman kedua tangan ke arah leher dan perutnya, dia pun menggeser kakinya, tubuhnya miring dan serangan itu luput. Kemudian dari samping, dia menyapu kedua kaki lawan. Terima kasih telah menonton!